selamat menikmati ini lumayan baru-baru ya guys tapi ada juga sebagian yang kakinya udah putung-putungnya adalah yang bekas kali ini kita mengukurnya menggunakan multitester digital multitester digital sejuta umat ya harga 40 ribuan di online ya ya lumayan lah untuk pemula ya seperti saya oke selanjutnya kita arahkan dulu selektornya sebelum mengukur kita harus putar selektornya ini ke arah ohm ya ini ohm disini kita putar kita arahkan ke 200 ohm aja yang paling kecil ya oke selanjutnya kita ambil contoh elko ini elko 100 mikro 400 pol ya oke untuk probonya kita bolak-balik tidak masalah ya sebelum kita tempel ke elko nya perhatikan multitester atau layar dari multitester ini ya oke kita coba tidak ada pergerakan sama sekali kita putar elko nya ada nilai terus kembali lagi ke angka 1 ya kita putar lagi keluar nilai terus kembali lagi ke angka 1 berarti elko ini masih bagus ya keluar angka terus kembali lagi ke angka 1 kita putar lagi coba sekali lagi nah kembali lagi ke angka 1 oke kita ambil lagi contoh satu lagi tidak keluar tidak keluar juga keluar angka terus kembali lagi ke angka 1 keluar angka terus kembali lagi ke angka 1 berarti ini masih bagus ya terus kita mengukur yang bekas ya karena ini bekas bekas sabutan atau pernah digunakan kita harus konsultkan dulu ya karena itu tadi baru tidak perlu ini saya shotkan dulu begini caranya atau dikonsultkan per kakinya seperti ini setelah itu kita coba mengukurnya perhatikan nah keluar angka terus kembali lagi ke angka 1 oke sekarang kita balik probonya keluar angka terus kembali lagi kembali lagi ke angka 1 ya jadi kerusakan elko ini biasanya itu bila kita cek menggunakan multitester ini angka ini tidak berubah tidak ada berkedip atau tidak berubah sama sekali atau ada nilainya tapi nilai itu tidak mau kembali lagi ke angka 1 oke seperti itu kurang lebihnya ya ini multitesternya juga yang murah meriah berhadi ya karena ini tadi baru ya tidak perlu kita konsuletkan tidak perlu kita konsuletkan kalau yang bekas kita konsuletkan dulu ya karena elko ini adalah tempat menyimpan muatan ya atau tegangan jadi kalau tidak dibuang takutnya nanti multitesternya yang hang rusak ya kita buang muatannya untuk khusus elko yang bekas ya atau cabutannya oke karena ini saya jelaskan sedikit ya cara ini tidak untuk mengukur kapasitas dari elko ini ada kapasitasnya 16 volt 3300 volt mikro ya 330 volt 16 volt 3300 mikro ini tidak untuk mengukur kapasitasnya kalau untuk mengukur kapasitasnya ada multitester yang sudah support atau alat khusus untuk pengukuran mikro baratnya ini hanya cukup untuk memastikan kalau elko ini masih bisa menyimpan dan membuang tegangannya atau arus sementaranya jadi masih bisa menyimpan dan membuang tegangan yang ada di dalam sini tidak untuk menentukan kapasitasnya cara ini kalau kapasitasnya itu dengan multitester yang ada bagus seperti ini bisa ini bisa tapi mikronya tidak besar yang besar besar untuk cek kapasitas mikronya kalau ini hanya untuk mengecek kalau elko ini masih bisa menyimpan tegangan dan melepaskan tegangannya oke saya rasa cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati